Hasil Drawing Kumamoto Masters Japan 2024 Tunggal Putra Kumamoto Masters Japan merupakan turnamen dengan level super 500 yang akan berlangsung mulai tanggal 12 sampai 17 November di Kumamoto Prefektural Gymnasium. Di pool atas Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas ini, antara lain Victor Axelsen, Chou Tin Chen, Kun Lafut Fititsarn, dan Li Shifeng. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Jonathan Christie, Chiko Aura Dwi Wardoyo, dan Antoni Sinisuka Ginting. Jonathan Christie akan melawan pemain Jepang, Yushi Tanaka. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Chiko Aura Dwi Wardoyo akan melawan sesama pemain Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting. Rekor pertemuan, 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Ginting berhasil menang, dengan skor 21-18 dan 21-17. Berikut adalah, draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Di babak kualifikasi Tunggal Putra, terdapat satu pemain Indonesia, Alwi Farhan, yang akan melawan pemain Jepang, Shogo Ogawa. Rekor pertemuan, 0-0. Tunggal Putri Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang akan melawan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki. Rekor pertemuan, 0-0. Jika berhasil mengalahkan Tomoka Miyazaki, kemungkinan besar, di babak selanjutnya, Gregoria akan bertemu Ratchanok Intanon. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, yang akan melawan pemain Jepang, Riko Gunji. Rekor pertemuan, 2-0, untuk keunggulan Riko Gunji. Jika berhasil mengalahkan Riko Gunji, kemungkinan besar di babak selanjutnya, Putri Kawe, akan melawan Aya Ohori. Berikut adalah, draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Di babak kualifikasi, terdapat satu pemain Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi, yang akan melawan pemain Amerika Serikat, Lauran Lam. Rekor pertemuan, 2-0, untuk keunggulan Komang. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, terdapat tiga wakil Indonesia, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, yang akan melawan sesama wakil Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Leo Bagas. Dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, yang akan melawan pemenang babak kualifikasi, Ki-1. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat satu wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, yang akan melawan pemenang babak kualifikasi, Ki-4. Berikut adalah, Drau Babak Kualifikasi, Ganda Putra. Ganda Putri Di pool atas Ganda Putri, terdapat satu wakil Indonesia, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, yang akan melawan Ganda Putri Korea, Jong Naen, Shin Sung Chenan. Rekor pertemuan, 0-0. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat dua wakil Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, dan Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan Ganda Putri Jepang, Kokona Ishikawa, Mio Konegawa. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, akan melawan Ganda Putri unggulan ketiga, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Nami Shida. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Ganda Putri. Ganda Campuran. Di pool atas Ganda Campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Di pool bawah Ganda Campuran, terdapat tiga wakil Indonesia. Rehan Naufalku Syaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari. Rehan Naufalku Syaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, akan melawan wakil Chinese Taipei, Lim Bingwei, Lin Cihchun. Rekor pertemuan, 0-0. Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, akan melawan wakil Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari, akan melawan wakil Thailand, Supak Jomkoh, Sapsiree Thaira Tanachai. Rekor pertemuan, 0-0. Berikut adalah, draw baba kualifikasi, ganda campuran.